Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ana sedang tertarik dengan seorang ikhwan Namun Qadarullah jarang sekali bertemu Di lain sisi ada seorang ikhwan yang kabarnya sedang menyukai Ana Dan Qadarullah kami sering bertemu dengan perantara orang lain temannya Yang Ana tanyakan apakah ini adalah salah satu tanda jika dia adalah jodoh Ana Bagaimana cara Ana yakin jika dia memang menyukai Ana Karena Ana ingin berdoa kepada Allah dengan harapan jika dia memang jodoh Ana Ikhwan tersebut bisa memimpin Ana menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah nikah itu tidak harus cinta Tidak harus cinta Berapa banyak orang yang menikah karena cinta Tapi berakhir dengan perceraian Maka cara seperti ini merasa tidak baik Kalau Ana nunggu dia menyukai Ana atau tidak Kalau dia memang menyukai Ana, dia ngelamar Ana Dia mau sama Ana Cinta nanti tumbuh dalam perjalanan Bisa seperti itu Nah, ada orang yang memang sudah cinta Alhamdulillah ketika dia lihat cinta dengan seorang perempuan Dia lihat dari akhlaknya Perilakunya tumbuh cinta Kemudian dia melamar Maka pernikahan itu akan membuat cinta itu bersemi Tapi kalau belum ada cinta tidak ada masalah Yang penting ada kecocokan Cocok dulu Cinta nanti dipupuk dalam pernikahan Cocok dan kedua sudah belajar bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang Silahkan menikahkan Jadi, kalau tadi mengatakan Apakah ini salah satu tanda jodoh Belum tentu Bisa jadi dia melamar Anti Dalam perjalanan Tidak jadi pernikahan itu Maka, nasihat Ana Anti jangan lagi berhubungan dengan laki-laki ini Kecuali laki-laki itu seru Silahkan datang meminang Anti Anti teliti Cari tahu tentang dia Kalau dia memang memenuhi syarat untuk menjadi imam di dalam rumah tangga Menjadi pemimpin buat Anti Silahkan diteruskan Kalau enggak Sudah putuskan Kemudian jangan lupa untuk salat istiqarah Meminta pilihan dari Allah Jalla 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 J